Kita gaskan lagi kak. Tidak, bukan mata merah gelap, tapi... Kin Yu memadatkan para dewa dan mengamatinya dengan cermat, hanya untuk menemukan cahaya merah samar di mata pria juba ungu. Mata pria juba ungu itu sebenarnya hitam, tetapi ketika pria juba ungu itu memandangi Kin Yu, matanya memancarkan cahaya merah. Ini membuat Kin Yu melihatnya dan berpikir bahwa mata pria juba ungu itu awalnya berwarna merah gelap. Lampu merah menyala jantung Kin Yu bergerak, dia tahu banyak orang, tetapi matanya sangat merah, tetapi sangat sedikit, biaya, benar, biaya. Hofei, ini adalah mata api. Setelah objek diamati dengan cermat, mata hitam asli akan memancarkan cahaya merah redup. Situasinya sangat mirip dengan pria juba ungu di depannya. Pria berjuba ungu di depannya dapat membuat cahaya merah di matanya. Apakah itu mata api, atau sudahkah Anda mengolah latihan khusus? Kin Yu tidak mudah untuk bertanya, karena dia tidak dapat melihat kekuatan orang-orang di depannya. Sekarang Kin Yu juga kekuatan dewa atas, dia tidak bisa melihat. Pihak lain setidaknya tingkat raja. Kin Yu yang lebih muda, tidak tahu para pendahulu tapi senior yang bahagia Kin Yu hormat memberi hormat. Mulut pria berjuba ungu mengangkat senyum, matanya terpaku pada Kin Yu. Kin Yu ya, bagus. Seperti yang kau pikirkan, aku bahagia. Ayo, mari kita duduk dan bicara. Wajah bahagia ini tersenyum, dan di tubuhnya, Kin Yu tidak merasakan tekanan. Itu seperti manusia juba ungu, seperti manusia biasa. Namun, manusia tidak akan seperti pria juba ungu ini, sehingga Kin Yu tidak bisa melihat. Happy Tianzun sudah duduk saat ini, memandang Kin Yu, menunjuk ke bangku di sebelahnya, dan berkata sambil tersenyum jangan duduk diam. Ya, Kin Yu diperintahkan untuk duduk. Jangan terlalu berhati-hati, bicara saja dengan orang tuamu. Happy Tianzun merasakan rahasia Kin Yu saat ini. Jangan terlalu berhati-hati. Hati Kin Yu pahit, Tuhan, orang di depannya adalah Tianzun yang legendaris, dan bahkan pengrajin Che Ho, belum melihat sisi Tianzun. Ini adalah betapa mudahnya untuk bersantai, Kin Yu merasa sulit untuk bersantai. Happy Tianzun mengangguk dan tersenyum, kamu sudah bagus. Di depanku, setidaknya kamu bisa tenang di permukaan. Delapan kaisar besar ada di depanku, dan bahkan ketenangan dangkal tidak bisa dilakukan. Kin Yu tidak bisa membantu tetapi terkejut. Delapan kaisar agung. Happy Tianzun terus tersenyum dan berkata alasan utama mengapa saya datang menemui Anda kali ini adalah karena Anda menjejakan kaki di lantai 99 dari langkah-langkah Tong Tian menurut aturan awal kami, Anda naik ke puncak, dan kami termasuk di antara tiga dewa besar. Ada satu yang datang untuk menemuimu. Jadi, aku datang. Kin Yu hanya bisa membuat dirinya tersenyum. Pada saat ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Sepertinya saya mengatakan bahwa saya khawatir tidak bisa mengatakannya dengan baik. Kin Yu, kali ini untuk merekrut kerabat, karena tuannya lebih peduli, jadi aku dan kedua bersaudara juga memperhatikan rekrutmen ini. Happy Tianzun mengatakan ini, Kin Yu tersenyum. Kin Yu menebak, dapat membuat Xiao Yao Tianzun disebut saudara lelaki, dua saudara laki-laki, dan hanya Lei Tian Tianzun dan bulu mengambang lainnya Tianzun. Hati Kin Yu bergerak Tianzun yang bahagia ini mengatakan bahwa bulu terapung Tianzun lebih peduli tentang merekrut kerabat, jadi dia dan Lei Ping Tianzun memperhatikan. Dari ini saja, dapat dilihat bahwa status bulu mengambang jauh lebih tinggi. Hanya, mengapa Feng Yu Tianzun memperhatikan merekrut kerabat? Kin Yu tidak bisa mengetahuinya. Rekrutan publik Lir mungkin memiliki pengaruh besar di ranah para dewa, tetapi apa daya tarik untuk bulu yang mengambang? Aku sedang berpikir, mengapa Tuan khawatir tentang merekrut kerabat Happy Tianzun mendongak. Sayangnya, aku tidak bisa memikirkannya. Kin Yu memandang Tianzun yang bahagia di depannya. Kin Yu tahu bahwa Happy Heaven adalah perang dunia yang 6 triliun tahun yang lalu, mengambil peluang, dan kemudian memanggil yang baru. Aku mengikuti tuannya, ketika aku memperhatikan rekrutmen ini, aku memperhatikanmu. Happy Tianzun tersenyum dan memandang Kin Yu. Aku memperhatikanmu, aku juga memperhatikan kedua saudaramu, seorang bernama Ho Fei. Satu disebut bulu hitam. Perhatian Kin Yu benar-benar terkonsentrasi, dan ada beberapa kekhawatiran di dalam hatinya apa yang anda bayar untuk biaya dan hitam kecil. Kin Yu, meskipun kecepatan kultivasi kamu cepat, pengalamannya dianggap naik turun. Tapi setidaknya itu masih dalam kisaran logis. Tapi ada satu hal, aku bingung. Kakakmu, bulu hitam, dia sepertinya memiliki wawasan tentang hukum waktu ayo pergi. Happy Tianzun melihat ke atas. Jantung Kin Yu melonjak. Pencahayaan pistol, bulu hitam adalah aplikasi dari hukum waktu. Menurut kebenaran, tidak mungkin untuk berpartisipasi dalam hukum waktu tanpa ranah Raja Allah. Aku juga telah bertanya kepada saudara lelaki tentang masalah ini, dan jawaban dari Tuhan juga membuatku bertanya-tanya untuk sementara waktu, ya, aku berkata lebih, berkata lebih. Kata Happy Tianzun sambil tersenyum. Jawaban Tuhan. Hati Kin Yu penasaran, bagaimana jawaban bulu mengambang Tianzun ini. Kin Yu tahu bahwa dengan kekuatan gaib Tianzun dan setiap gerakan tiga saudara laki-lakinya sendiri, diperkirakan bahwa Tianzun hampir sadar. Pendahulu-pendahulu Tianzun, Kin Yu jarang dibuka. Happy Tianzun melihat Kin Yu terbuka, Matanya menyala dan berkata ada apa, katamu. Hadiah. Apa yang paling diinginkan hati Kin Yu adalah hadiah Tianzun. Kali ini untuk bertemu dengan Xiao Yao Tianzun, tetapi Xiao Yao Tianzun datang untuk memberitahunya banyak, tetapi dia tidak menyebut-nyebut hadiah itu. Kin Yu juga cemas. Jika Anda tidak memiliki hadiah, apa yang harus Anda lakukan dengan diri sendiri? Saya bertemu Tianzun, tetapi saya tidak punya hadiah. Masih tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan Zhou Xian dan untuk tempat pertama. Namun, hadiah ini, bisakah Kin Yu langsung mengekspor? Selamat senior, saya, ya, saya hanya ingin tahu apa yang dikatakan senior. Saya juga terkejut bahwa Xiao Dia dapat memahami beberapa aturan waktu. Kin Yu adalah topik pemindahan. Dia tidak bisa langsung meminta hadiah. Di mata Happy Tianzun, ada sekilas permainan, seperti Tianzun, dan Anda tidak bisa menebak apa yang dipikirkan Kin Yu. Namun, Happy Tianzun masih berkata dengan serius ah, apa yang dikatakan tuannya saya bertanya kepada saudara lelaki tentang masalah ini, tuan berkata. Ada alasan untuk ada, semuanya tidak perlu lagi pertanyaan, tidak perlu dijelajahi. Ada alasan untuk keberadaannya. Kin Yu juga kagum pada reaksi, bulu terbang Tianzun. Segera Kin Yu penasaran. Senang Tianzun? Lei Ping Tianzun menemui keraguan, mengapa pergi bertanya bulu Tianzun? Kin Yu menundukkan nafas dan mengeluarkan keraguan di kepalanya. Momen paling cemas Kin Yu adalah hadiah, hadiah dari surga. Kin Yu mendonga dan menatap Xiao Yao Tianzun. Happy Tianzun masih tersenyum dengan melihat, melihat ekspresi Kin Yu saat ini, dan juga tampak seperti keraguan Kin Yu. Dia sepertinya bertanya, ada apa? Namun, bisakah Kin Yu meminta hadiah? Happy Tianzun tiba-tiba tertawa, terlalu lucu, Kin Yu, jika kamu memiliki cermin, lihat ekspresimu dan lihatlah saat ini, ini sangat menarik. Happy Tianzun tiba-tiba tertawa dan tertawa, dan tawa yang berlebihan itu tidak ada bandingannya. Ayo, lihat dirimu sendiri. Tangan Happy Sky melambai, dan aku melihat banyak tetesan air berkumpul untuk membentuk cermin. Beberapa cermin hanyalah ekspresi Kin Yu. Harapan, keraguan, urgensi. Ekspresi itu, ekspresi, sungguh luar biasa. Yah, jangan menggodamu anak ini. Aku juga tahu sekelompok orang yang kamu rekrut datang ke sini untuk melakukan. Labu perunggu yang gembira muncul di telapak tangan. Kin Yu tiba-tiba mengunci matanya pada labu ini. Happy Tianzun menghela nafas. Oh, meskipun kita adalah Tianzun, tapi Ling Bao Hong Meng ini juga dibuat oleh langit dan bumi, kita sangat sedikit. Labu bikuan ini adalah alam semesta saya di masa lalu berkeliaran di tengah, menemukan harta spiritual secara tidak sengaja. Anda mengambilnya. Labu bikuan melayang dari tangan Happy Tianzun dan melayang langsung ke mata Kin Yu. Kin Yu mengambil labu bikuan dan segera menjatuhkan setetes darah. Menjatuhkan setetes darah hanyalah langkah pertama dalam menyempurnakan Hong Meng Ling Bao, tetapi begitu jatuh, setidaknya Kin Yu memiliki kendali atas labu bikuan ini. Labu bikuan dapat melepaskan bikuan terikat menyerang. Kin Yu tiba-tiba tahu fungsi perkiraan labu bikuan, dan pada saat yang sama, tingkat labu bikuan juga telah diukur secara kasar. Labu bikuan ini adalah Hong Meng Ling Bao kelas 2. Sangat baik bisa memberiku Hong Meng Ling Bao kelas 2. Kin Yu puas. Karena dia tahu, Hong Meng Ling Bao kelas 1 sangat langka di seluruh dunia para dewa. Seluruh dunia dewa, sebagian besar Raja Allah, menggunakan senjata kelas 2 Hong Meng Ling Bao. Pada awalnya, mobil para dewa, Hou Yi hanya dikenal sebagai pengrajin karena penyempurnaan dari Hong Meng Ling Bao kelas 1. Dari sini, kita bisa mengetahui kelangkaan Hong Meng Ling Bao kelas 1. Yah, dapatkan labu bikuan ini, kamu puas, kata Xiao Yao Tianzun sambil tersenyum, sekarang, kamu bisa keluar. Kin Yu membalikkan labu bikuan, dan kemudian berterima kasih padanya si Xiao Yao Tianzun pendahulu. Happy Tianzun melambai pergi. Kin Yu segera jatuh, lalu berbalik dan pergi, tetapi ketika Kin Yu pergi ke gerbang taman, Tianzun yang bahagia keluar dari saluran Kin Yu, sebelum Anda pergi, saya akan mengingatkan Anda satu hal. Sosok Kin Yu tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat Happy Tianzun tolong beri nasihat kepada para senior. Happy Tianzun berkata sambil tersenyum aku baru saja berkata, tuanku sangat peduli dengan langkah ini, jadi, kali ini, bukan hanya aku dan kedua saudara lelaki itu, bahkan para tuannya ada di pulau pulau, di sekitar istana Shanghai. Bulu mengambang Tianzun ada di pulau di sekitar istana Shanghai. Kin Yu terkejut. Tentu saja, tuannya adalah tuannya, dia ingin melihatmu, kamu akan melihatnya. Jika dia tidak ingin melihatmu, kamu menjalankan lebih dari 3.000 pulau, diperkirakan kamu tidak akan melihat. Happy Tianzun tersenyum berkata, saya ingatkan Anda, beritahu saja, jangan khawatir akan kembali, tetap di sini dulu. Mungkin Anda akan menemui bulu-bulu mengambang ketika Anda bertemu dengannya. Jika Anda bertemu dengannya, maka nasib baik Anda akan datang. Tuan, saya tidak ingin menjadi miskin seperti kedua saudara lelaki saya. Miskin. Kin Yu tidak bisa tersenyum. Namun, Kin Yu juga dapat mendengar bahwa, bulu terbang Tianzun, yang paling misterius akan menjadi hal yang indah untuk menabrak Universiade. Bayi di bulu mengambang Tianzun harus lebih dari penyanyi dan penyanyi. Tidak heran kalau Zhou Zuxian, setelah menerima hadiah Lady Aotianzun, masih tinggal di sini. Kin Yu tiba-tiba sadar. Terima kasih atas bimbingan Anda dari para senior. Kata Kin Yu dengan rasa terima kasih. Happy Tianzun tersenyum sedikit, dan segera seluruh orang itu menghilang ke taman. Kin Yu melangkah keluar dari kuil Xiaoyao dan melihat ke bawah dari bawah. Ada sekelompok orang yang saling berbicara di sekitar istana Shanghai. Ketika Kin Yu keluar, kelompok orang ini mengalihkan pandangan mereka ke Kin Yu. Berjalan menuruni tangga, Kin Yu pergi ke Duan Mujade. Kin Yu Xiong, selamat, selamat. Kuin Hou berkata sambil tersenyum lebar, Duan Muju, Sen Tufan juga tersenyum pada Kin Yu, bahwa Batu Giok Duan Mujade bertanya dengan rasa ingin tahu Kin Yu saudara, aku tidak tahu apakah kamu melihat senang Tianzun, tapi dapatkan hadiah dari Tianzun. Tiba-tiba, sekelompok orang di sekitar telinga mereka didirikan. Zhou Xiong menatap Kin Yu. Kin Yu tersenyum sedikit, dan kerekan perunggu muncul di tangan. Mata lebih dari selusin orang di sekitarnya benar-benar terkonsentrasi pada labu perunggu ini. Hong Meng Ling Bao memiliki suasana yang unik dari Hong Meng Ling Bao, dan senjata yang umumnya disempurnakan jarang penampilan labu, labu umumnya lahir di surga dan bumi. Lahir di surga dan bumi, yang normal adalah Hong Meng Ling Bao. Duan Mujade dan yang lainnya dengan penglihatan baik sudah menebak. Wajah minggu itu bahkan lebih jelek. Kin Yu Xiong, Xiao Yao Tianzun juga memberimu Hong Meng Ling Bao seru Kuin Hou. Tepat, Kin Yu mengangguk. Saya mendengar Kin Yu mengakui bahwa ada seruan tiba-tiba di sekitar, dan bahkan beberapa orang yang berdiri di kejauhan berbicara satu sama lain, dan orang lain mendapat kehormatan Hong Meng Ling Bao. Zhou Xiong mendengar bisikan orang-orang di sekitarnya, dan hatinya menjadi semakin tidak bahagia. Karena kebanyakan orang berdiri di sisi Kin Yu, Kin Yu berada di surga langkah dengan ketekunan dan kekuatan. Dan bagaimana dengan dia itu bergantung pada hubungan dengan guntur dan hukuman. Minggu ini telah datang, Duan Mu Yu berkata dengan lembut kepada Kin Yu. Kin Yu menoleh dan menatapnya. Zhou Xiong di kejauhan datang ke sini. Kin Yu ingin tahu apa yang ingin dilakukan Zhou Xiong. Mendekati Kin Yu, Zhou Xiong menunjukkan senyuman, tersenyum dan berkata saudara Kin Yu, benar-benar selamat, benar-benar tidak menyangka, saudara Kin Yu dapat membuat catatan para dewa yang belum pernah terjadi sebelumnya, langsung ke tingkat tertinggi dari langkah-langkah Tong Tian. Selain itu, itu juga diterima oleh Happy Tianzun dan diberikan kepada Hong Meng Ling Bao. Saya Zhou Xiong, dan saya dikagumi oleh Kin Yu Xiong dari lubuk hati saya. Kin Yu memberi sedikit pandangan, dan segera mengangguk dan tersenyum. Bagaimana minggu ini menunjukkan pujian kepada saya hati Kin Yu bingung, Kin Yu tidak berpikir bahwa minggu ini akan sangat tulus untuk mengagumi dirinya sendiri. Zhou Xiong melanjutkan Kin Yu Xiong, telah diberi karunia selamat surga apakah akan tetap atau kembali. Hati Kin Yu tertegun. Tujuan paling mendasar minggu ini adalah untuk melakukan ini. Jelas, minggu ini, Zhou Xiong sudah tahu bahwa bulu terbang Tianzun ada di sebuah pulau di dekatnya. Zhou Xiong berharap bahwa Kin Yu akan pergi lebih awal. Kin Yu terbangun, dan kemudian menatap Duan Muyu dan berkata, kakak Duanmu, saudara lelaki Kuin, saudara laki-laki Sentu, aku melihat hal-hal dari surga yang bahagia, dan Tianzun mengatakan sesuatu kepadaku. Apa Kuin Hou, Duan Muyu, Sentu Fan, dan yang lainnya memandang Kin Yu? Siapa yang tidak mau mendengar apa yang dikatakan Tianzun? Kata Happy Tianzun, kali ini, tidak hanya penghormatan surgawi, penalti guntur dikelilingi olehnya, itu adalah bulu terapung Tianzun, dan juga di atas 3.000 pulau di sekitar Istana Shanghai. Tiba-tiba sekelompok orang di sekitar matanya berbinar. Jika Anda beruntung, Anda akan menemukan Tianzun bulu terbang, maka itu adalah Dafu Yuan. Kin Yu menghela nafas, dan kemudian Kin Yu memandang Zhou Xian, silakan, Zhou Xian Xiong, Anda tidak perlu terburu-buru kembali, membuang-buang kesempatan ini, mungkin Anda akan menemukan bulu yang mengambang. Otot mata Zhou Xian bergetar, tetapi dia masih meremas senyum terima kasih, terima kasih Kin Yu Xiong karena menunjuk. Zhou Xian Xin membenci Kin Yu, Anda mendapatkan bimbingan dari Happy Tianzun, Anda tidak perlu mengatakannya. Karena orang-orang yang berpartisipasi dalam perekrutan berkumpul di Pulau Terapung, tidak ada yang pergi ke 3.000 pulau lainnya berkeliaran. Namun, dengan berita ini, diperkirakan sebagian besar orang akan pergi ke pulau lain untuk menemukan bulu terbang. Zhou Xianyi juga siap menunggu 1 atau 2 tahun, dan kemudian berpura-pura bosan dan pergi ke pulau lain untuk nongkrong. Tidak terima kasih, benda ini harusnya membuat semua orang tahu, kata Kin Yu sambil tersenyum. Terima kasih, Kin Yu Xiong. Duanmu Yu serius. Semua orang tahu betapa berharganya berita ini, dan mereka berterima kasih kepada Kin Yu karena bisa mengatakan rahasia ini. Duanmu saudaraku, apakah kamu tidak memiliki terlalu banyak harapan? Karakter seperti apakah Dewa Bulu mengambang itu jika dia ingin melihatmu, kamu dapat melihatnya secara alami. Jika dia tidak bertemu denganmu, bahkan jika dia menjalankan lebih dari 3.000 pulau. Diperkirakan itu tidak akan terlihat, kata Kin Yu. Kuin Hou mengekspor dan berkata Kin Yu, kami tahu hal ini secara alami, tetapi Anda memberitahu kami tentang hal itu, setidaknya, biarkan kami memiliki secerca harapan di hati kami. Pada saat ini, kedua sosok itu terbang langsung. Kin Yu tahu dalam hatinya bahwa kedua orang ini pasti ingin pergi ke Bulu mengambang. Sepertinya seseorang tidak bisa menunggu, kata Duanmu Yu sambil tertawa. Ketika dua orang berangkat, lebih banyak orang tidak bisa menahannya, dan satu demi satu terbang menjauh dari pulau terapung. Minggu itu, pertunjukan itu juga tak tertahankan, dan beberapa orang di Kin Yu sedikit mengangguk dan terbang pergi. Kin Yuksiong, ayo pergi juga kata Kuin Hou. Bagus. Kin Yu, Duanmu Yu, Kuin Hou, dan Sen Tufan pergi bersama dan memulai perjalanan untuk menemukan bulu-bulu mengambang di ribuan pulau di sekitar Istana Shanghai. Berlalunya waktu, Kin Yu empat orang bersama di awal, dan kemudian semua orang dibagi, lebih dari tiga ribu pulau, masing-masing pulau tidak kecil, semua mencarinya, itu akan memakan waktu lama. Dalam sekejap mata, tiga tahun telah berlalu. Dalam tiga tahun terakhir, delapan belas orang yang berpartisipasi dalam rekrutmen telah mencari lebih dari tiga ribu pulau beberapa kali, tetapi tidak ada yang menemukan bulu yang mengapung. Atau, seseorang menemukan bulu mengambang, Tianzun, tetapi tidak mengungkapkannya. Alirannya mengalir, Kin Yu berjalan dengan tenang di sepanjang sungai, menyaksikan laut bunga yang indah di area yang luas di sebelah aliran sungai, dan jantungnya juga menyenangkan. Jika kamu tidak ingin melihatku, aku tidak bisa melihatnya lagi. Kin Yu menghela nafas. Melihat sepotong kecil rumput hijau di depan, Kin Yu berjalan dan berbaring. Kin Yu tidak terburu-buru, setidaknya dia mendapat Hong Meng Ling Bao. Tidak tahu, labu bikuan saya lebih baik daripada kulit hitam Zhou. Siapa yang lebih baik Kin Yu tidak yakin. Kin Yu ingat dengan jelas. Happy Tianzun mengatakan bahwa bulu yang mengapung tidak seburuk dirinya. Saudara Kin Yu, sangat pintar. Mendengar suaranya, Kin Yu duduk dengan satu tangan dan melihat ke bawah suaranya. Orang yang datang ke sini adalah Duan Mu Yu. Duan Mu Saudara, apakah Anda pernah bertemu dengan bulu mengambang Tianzun? Duan Mu Yu berjalan ke Kin Yu dan duduk. Oh, bulu terapung ini Tianzun? Bisakah kamu melihatnya? Bisakah kamu melihatnya? Kin Yu mengerti bahwa Duan Mu Yu tidak menemukan bulu mengambang Tianzun. Duan Mu Jade masih memiliki sentuhan tawa di wajahnya bulu-bulu terbang. Kamu bisa melihatnya sebagai berkah. Jika kamu tidak bisa melihatnya, itu adalah hal yang sangat normal. Ayo, Kin Yu Xiong, berapa banyak cangkir yang kita minum? Bagaimana Duan Mu Giok berbalik? Ada kendi dan gelas di rumput. Anggur Kin Yu juga datang. Kedua pria itu berbicara dan tertawa di rumput ini. Bagi para penguasa dunia, waktu tidak ada artinya sama sekali. Kin Yu dan Duan Mu Yu sama-sama minum dan minum selama lebih dari enam hari tanpa berhenti. Setelah minum selama lebih dari enam hari, ada sedikit mabuk di antara keduanya. Duan Mu, ada satu hal yang selalu ingin kutanyakan padamu, tetapi tidak baik untuk berbicara. Mata Kin Yu canggung. Apa yang ada di sana? Duan Mu Yu juga menunjukkan suasana yang langka dan luar biasa saat ini. Memikirkan masalah ini, kepala Kin Yu juga sedikit lebih jelas Duan Mu Xiong. Saya telah mendengar tentang cinta Anda yang tiada taraf saya tidak tahu. Kentut, sungguh cinta yang tiada taraf. Alis Duan Mu Yu berkerut dan bahkan berteriak langsung. Sepertinya saya tidak dalam kondisi yang tepat saat ini. Duan Mu Yu tersenyum pada Kin Yu Kin Yuxiong. Maaf, tetapi kebanyakan orang di dunia ini adalah hal yang konyol untuk menganggapnya sebagai cinta yang tiada taranya. Ini hanya sepotong. Perasaan yang sangat biasa. Aku suka wanita itu. Wanita itu sangat biasa dan biasa. Aku sangat mulia, tetapi akhirnya, wanita itu menamparku. Sesederhana itu. Duan Mu Yu memiliki senyum pahit di wajahnya dan bahkan meraih kendi itu, langsung lulus di pintu masuk ke dahak. Kin Yu tidak berbicara. Kin Yu menebak bahwa hal-hal yang pasti tidak sesederhana kata Duan Mu Yu. Terkadang aku membencinya, tapi terkadang aku membenci diriku sendiri. Sebenarnya, sekarang cinta ha-ha adakah cinta itu hanya semacam ketertarikan antara pria dan wanita? Duan Mu Jade memiliki sedikit arogansi. Benar saja, sebagai legenda, ujung Gyo Kayu ini tidak percaya pada cinta. Kin Yu diam-diam mengangguk. Namun, menurut pemahaman Kin Yu tentang sifat Duan Mu, Duan Mu Yu memang pria yang sempurna, tapi mengapa wanita itu meninggalkannya? Duan Mu Jade tidak lagi berbicara, dia terus minum dan minum. Setelah satu jam penuh, Duan Mu Giok menatap Kin Yu-Kin Yu, aku bertanya padamu. Jika kamu menyukai seorang wanita, kamu bisa melakukan segalanya untuknya, tapi dia meninggalkanmu tanpa ampun. Kamu memberinya senjata yang bagus dan memberinya resep. Bantu dia berlatih, tetapi tidak peduli apa yang Anda lakukan, dia tidak tersentuh. Dia berpikir bahwa itu harus. Bahkan pada akhirnya dia meninggalkan Anda. Tetapi suatu hari, dia bertobat dan pergi untuk menemukan Anda, Anda akan menerimanya. Apakah itu? Kin Yu memiliki sedikit bocoran. Apakah ada wanita seperti itu? Tanya Kin Yu. Orang harus tahu bagaimana menjadi puas dan tahu bagaimana harus bersyukur. Begitu baik padanya, dia tidak akan merasakan apa-apa. Ya, suara Duan Mu Yu rendah ketika aku terpisah darinya, tiba-tiba aku mengerti bahwa aku harus terlalu dimanjakan dengannya. Aku hanya tahu bahwa aku ingin membuatnya merasa bahagia, tetapi pada akhirnya, aku masih gagal. Ayah saya mengatakan kepada saya bahwa itu tidak berharga untuk wanita ini. Namun, hati saya ada di tubuhnya. Apa yang harus saya lakukan Duan Mu Yu memiliki jejak kesedihan di matanya? Saya pikir pria hanya memiliki satu hati. Ketika waktu itu gagal, hati saya akan hancur dan tidak akan ada perasaan nyata lagi. Jadi, ketika dia meninggalkan saya, saya merasakan penderitaan yang sebenarnya bertobat dan kembali kepada saya. Saya tidak menjanjikannya. Saya mengatakan kepadanya bahwa ketika dia meninggalkan saya, hati saya hancur. Jika hati hancur, akankah ada cinta lagi? Duan Mu Yu menutup matanya dan ada air mata yang hancur di bulu matanya. Ayo, Kin Yu, minum. Duan Mu Yu meraih kendi lain. Kin Yu bahkan mengangkat kendi dan menemani ujung giok kayu untuk minum, tetapi hati Kin Yu mendesah untuk Duan Mu. Setengah bulan kemudian, Kin Yu dan Duan Mu Yu dipisahkan, dan mereka saling mencari di 3.000 pulau lebih. Hanya kali ini terpisah, perasaan keduanya jelas lebih dalam. Ketika satu orang bisa mengatakan hal rahasia hati orang lain, hubungan keduanya sudah sangat dekat. Untungnya, aku bertemu Lai, bukan kekasih Duan Mu. Kin Yu juga menghela nafas dalam hatinya. Jika Anda jatuh cinta dengan wanita itu, itu memang hal yang menyakitkan. Bulu terbang Tianzun di mana bulu terapung Tianzun ini kekuatan ruang Kin Yu juga tersebar, dengan hati-hati dicari. Namun, tidak peduli bagaimana Kin Yu mencari, dia tidak dapat menemukan keberadaan Gone With The Wind. Kin Yu terbang di udara, dan matanya menatap bebas di bagian bawah. Terbang menjauh dari sebuah pulau, terbang di atas laut, memasuki pulau lain, terus mencari. Hari seperti ini berlanjut. Dua tahun lagi telah berlalu. Delapan belas orang yang berpartisipasi dalam rekrutmen, tidak ada yang menyerah. Sebagai penguasa para dewa, kesabaran setiap orang umumnya tidak baik. Semua orang mencarinya dengan cermat. Kin Yu jatuh di hutan pulau dan berjalan di antara pepohonan. Hei tiba-tiba Kin Yu melihat. Kekuatan ruang Kin Yu selalu didistribusikan, dan dalam beberapa ratus mil jangkauan, masih belum ada orang di masa lalu, tapi sekarang. Hanya seratus meter di depannya, ada satu orang. Tiba-tiba, orang yang akan datang benar-benar akan berteleportasi, itu setidaknya Raja Tuhan Kin Yu tiba-tiba bersemangat di dalam hatinya, mungkin orang ini, mungkin bulu mengambang Tianzun. Kin Yu bersemangat. Kin Yu tidak langsung melihat orang ini di sepanjang garis. Ini terlihat kasual, dan wajar untuk berbelanja ke arah itu. Tapi, pria itu benar-benar datang ke Kin Yu, dan dalam sekejap mata, pria itu muncul dalam lingkup visi Kin Yu. Orang yang akan datang adalah pria muda yang tampan dan keren dengan jubah hitam dan hiasan emas, dan rambut perak panjang tumbuh sampai ke pinggang. Pemuda berambut perak ini memiliki sepasang mata perak. Dan di belakang kepalanya, ada tiga tanduk panjang hitam seperti lambang. Enamel perak berambut perak ini, dengan tiga anak muda bertanduk hitam, sedingin es selama seribu tahun. Pada saat ini, ada senyum di wajahnya, seperti hujan musim semi. Kin Yu, halo. Kamu, halo, jawab Kin Yu licik. Orang-orang di depanku sepertinya mencari sendiri. Si Zun berkata bahwa Kin Yu Xiong akan segera menikah, jadi aku mengirim tiga hadiah untuk memberinya selamat. Pemuda perak enamel berambut perak itu membalik dan tiga item muncul dari udara. Sebuah bola merah dengan pisau hitam di permukaan cahaya merah berdarah, bulu yang cemerlang dengan cahaya ungu. Tiga potong lingbao. Tiga hadiah untuk mengucapkan selamat mata Kin Yu berkumpul pada tiga item ini. Kekuatan ruang adalah untuk menutupi tiga item ini secara alami. Suasana unik Hong Meng Lingbao, Kin Yu sangat jelas dirasakan. Kin Yu merasa bahwa dia bernapas. Tiga potong Hong Meng Lingbao. Dalam sekejap, Kin Yu bangun, tetapi dia bingung pria berambut perak ini mengatakan bahwa dia memberi saya tiga hadiah untuknya. Dia juga mengatakan bahwa saya akan menikah. Dia adalah seorang master, jadi yakin bahwa saya harus memenangkan pertandingan, dan saya sepertinya tidak mengenal orang yang begitu kuat. Jika Anda tidak saling mengenal, tidakkah Anda tahu cukup kirim tiga potong Hong Meng Lingbao ke diri Anda sendiri? Pria muda dengan mata perak dan perak menatap Kin Yu, lalu tersenyum dan menunjuk ketiga item dan berkata bola merah ini adalah manik-manik roh sumber api, manik-manik roh sumber api sangat aneh, Kin Yu Xiong setelah darah turun untuk mengenali Tuhan, dia akan tahu kekuatan magis. Inilah yang guru menghormatinya untuk anak-anak masa depan Kin Yu Xiong. Kin Yu tidak bisa membantu tetapi merasa canggung. Kirim anak. Saya belum menikah, dan tuan pria muda berambut perak ini benar-benar cukup jauh. Pemuda kalajengking perak berambut perak menunjuk ke item kedua, yaitu pisau hitam dengan cahaya merah berdarah di permukaan pisau ini adalah Luo Yu Dao, tentu saja Kin Yu takut bahwa roh ini tidak diperlukan. Bao, Lingbao ini, Kin Yu bisa kamu gunakan untuk calon istrimu, tetapi juga untuk kerabat lainnya. Kin Yu hanya bisa mendengarkannya. Pemuda kalajengking perak berambut perak menunjuk ke item ketiga. Mantel bulu ini adalah mantel bulu yang dihormati tuannya untuk pernikahan Kin Yu, bernama, Zilin Yu Yi. Selama Kin Yu kau sang istri mengenakan lapisan ungu ini, dan seluruh dewa dapat melukainya, dan tidak banyak. Seluruh roh Kin Yu benar-benar dalam keadaan bersemangat. Mantel bulu Purple Lin, roh defensif. Kin Yu belum melihat semangat defensif seperti itu. Tidak hanya efektif, tetapi juga sempurna untuk menonton produksi. Apa tingkat ketiga Lingbao ini pikir Kin Yu dalam hatinya? Sulit untuk melihat tingkat ketiga Lingbao sini dari luar. Kin Yu menarik nafas dan menenangkan kegembiraan di dalam hatinya. Pada saat ini, ada masalah yang sangat penting. Siapa yang memberi mereka hadiah? Jika Anda tidak tahu siapa yang memberi mereka hadiah, Anda akan menerima hadiah dari perdagangan. Apa ini? Di Kin Yu berikutnya, Apakah kamu tahu Tuanmu Kin Yu memandangi kalajengking perak berambut perak muda? Pemuda perak berambut perak ini semilai tersenyum kecil Kin Yu, identitas guruku, kamu tidak perlu bertanya. Ketika kamu kuat, kamu tentu akan tahu. Secara alami akan tahu hubungan antara kamu dan Tuanku. Hubungan antara aku dan Tuanmu Kin Yu dalam keadaan sedih. Dalam pikiran Kin Yu, Super Master yang memiliki hubungan dengan dirinya sendiri adalah Paman. Namun, pria muda di depan perak berambut perak Kin Yu tidak bisa melihat setidaknya tingkat raja. Master karakter seperti itu diperkirakan jauh lebih kuat daripada Paman Su. Apakah Anda kenal orang seperti itu? Pada penyelesaian tugas selanjutnya, tinggalkan pesan. Kalajengking perak berambut perak itu sedikit berjongkok, dan kemudian seluruh orang menghilang dari udara tipis, hanya menyisakan tiga benda melayang di udara. Ketika kamu pergi, pergi. Kin Yu tidak bisa tertawa pada suatu waktu. Tidak meninggalkan nama, bahkan sedikit pesan tersisa. Letakkan tiga potong Hong Meng Ling Bao di depan Anda. Melihat tiga potong Hong Meng Ling Bao mengambang di udara, Kin Yu tersenyum dan mendesah kamu tidak bisa hanya meletakkannya di sini. Dengan satu tangan dan satu gelombang, tiga potong Ling Bao datang ke Kin Yu. Apa tingkat ketiga Hong Meng Ling Bao ini? Jantung Kin Yu menggelitik, dan segera tiga tetes darah terbang ke tiga item. langsung ke dalamnya. Darah diakui sebagai pemurnian paling awal. Langkah ini dibuat setidaknya untuk tiga bagian informasi tentang Hong Meng Ling Bao. Namun, setelah mengetahui tiga informasi tentang Hong Meng Ling Bao, seluruh orang Kin Yu tampak berdiri dengan bodoh di tempat yang sama ini. Di seluruh wilayah para dewa, delapan kaisar besar memiliki warisan Ling Bao, dan delapan kaisar besar Hong Meng Ling Bao adalah harta spiritual kelas satu. Senjata lain dari raja, sebagian besar senjata yang digunakan adalah Ling Bao kelas dua. Hanya sejumlah kecil dua atau tiga, seperti raja Shuro, menerima Hong Meng Ling Bao kelas satu yang dibuat oleh pengrajin. Tapi sekarang, tiga potong, tiga potong. Kin Yu merasakan seluruh detak jantung, seolah-olah guntur menderu di telinga. Pada saat ini, Kin Yu merasakan deru pikirannya, dan kecepatan berpikirnya lambat hingga ekstrim. Kelas satu Hong Meng Ling Bao, tiga potong kelas satu Hong Meng Ling Bao. Tenggorokan Kin Yu menelan dan ekspresi wajahnya dalam keadaan kaku. Setelah waktu yang lama, Kin Yu secara bertahap memulihkan kemampuan berpikir normalnya. Panggil. Kin Yu berbisik, matanya menatap tiga potong Hong Meng Ling Bao. Ternyata kelas satu Hong Meng Ling Bao, tiga Kin Yu merasa tangannya panas, dan otaknya dipenuhi keringat, terlalu mengejutkan. Jika itu adalah Ling Bao kelas dua tiga potong, Kin Yu sangat bersemangat. Namun, tiga potong Hong Meng Ling Bao kelas satu, Kin Yu tidak bersemangat, tapi takut. Perlu dicatat bahwa Hong Meng Ling Bao kelas satu dari seluruh dunia dewa akan berjumlah hingga sepuluh. Di antara delapan kaisar besar, delapan kelas satu Hong Meng Ling Bao masih lahir dari dunia para dewa. Mobil Hou Yu memurnikan Hong Meng Ling Bao kelas satu, dan segera dilabeli sebagai pengracin. Mobil Hou Xi memberikan Ling Bao ini kepada dewa Shuro, dan dia dilindungi oleh dewa Shura. Tidak ada yang berani memprovokasi. Bisa dibilang, ketika Hong Meng Ling Bao kelas satu lahir, itu akan membuat dunia-dunia berfluktuasi. Tetapi pada saat ini, di sebuah pulau kecil di sekitar istana Shanghai, Kin Yu mendapat tiga Hong Meng Ling Bao kelas satu. Atau orang lain memberikannya atas nama, selamat atas pernikahannya. Kin Yu tiba-tiba memasukkan tiga potong Hong Meng Ling Bao langsung ke tubuh. Tiga kelas Hong Meng Ling Bao, dalam hal apapun, tidak bisa membiarkan para dewa-para dewa tahu. Jika mereka tahu, diperkirakan mereka akan membunuhku. Kin Yu tidak bisa membayangkan bahwa para dewa tahu bahwa mereka memiliki tiga apa Hong Meng Ling Bao kelas satu. Lagi pula, selain Tianzun Ling Bao, yang dimiliki Tianzun, hal yang paling berharga adalah Hong Meng Ling Bao kelas satu. Kin Yu juga tenang dengan tiga potong Ling Bao. Diam-diam memikirkan seluruh proses, Kin Yu punya rencana. Pada saat yang sama, ada spekulasi tentang orang-orang yang memberikan hadiah kepada diri mereka sendiri. Adalah mungkin untuk mengirim tiga potong Hong Meng Ling Bao kelas satu dengan satu nafas. Itu bukan untuk menjadi bahagia. Kin Yu jelas mengingat kata-kata Happy Tianzun. Happy Tianzun berkata dengan sangat jelas. Tuhan, tidak seburuk dia dan kedua saudara laki-lakinya. Benar-benar kaya untuk dapat mengirim tiga Hong Meng Ling Bao kelas satu dengan satu nafas. Wajah Kin Yu tersenyum. Hal ini 100% terkait dengan bulu terbang Tianzun yang misterius. Jika pemuda perak berambut perak itu adalah Raja Tuhan, maka tuannya adalah bulu yang mengambang. Jika pemuda kalajengking perak berambut perak adalah Tianzun, maka dia hanya bisa menjadi bulu terapung Tianzun, dan tuannya Kin Yu pikir ini tidak bisa berpikir. Pergi bersama angin, itu sudah yang terkuat dari tiga dewa besar. Apakah dia masih memiliki dewa? Aku harap aku hanya memikirkannya. Kin Yu menertawakan dirinya sendiri, terutama karena dia tidak bisa menentukan identitas dan kekuatan pria perak berambut perak itu. Jika Anda tahu kekuatan kalajengking perak berambut perak, Anda bisa menebak karakter di belakangnya. Bagaimanapun, hal ini pasti terkait dengan bulu-bulu yang mengambang. Kin Yu tersenyum percaya diri, ketika aku berada di kota bersalju, aku bisa mengatakan bahwa aku diberi hadiah bulu-bulu yang mengambang. Kin Yu diam-diam membuat keputusan. Aku akan mengeluarkan bikuan labu pertama. Jika kamu mengandalkan bikuan labu, kamu bisa memenangkan tempat. Itu bagus. Jika tidak, maka datang dengan Hong Meng Lingbao kelas 1. Kin Yu sangat percaya diri dalam hatinya. Kin Yu masih benar-benar tidak percaya, Hong Meng Lingbao kelas 1, masih belum bisa memenangkan Zhou Xian. Setelah mendapatkan 3 kelas pertama Hong Meng Lingbao ini, Kin Yu tentu saja percaya diri. Pada hari-hari berikutnya, Kin Yu dengan mudah bepergian di sekitar pulau di sekitar Istana Shanghai. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, sekelompok orang seperti Kin Yu datang ke Istana Shanghai selama hampir 9 tahun. Kin Yu terbang di atas lautan, jubah hitam sedang berburu, dan ada senyum di wajahnya Tuan Muda. Tuan Kalajengking Perak ini benar-benar murah hati. Manik-manik roh sumber api ini pernah terintegrasi ke dalam tubuh. Ini juga sangat sederhana untuk mencapai ranah para dewa. Sumber-sumber api, Hong Meng Lingbao kelas 1, adalah mutiara spiritual yang lahir di sumber seluruh alam semesta. Jika Anda memperbaiki dan memperbaiki dalam tubuh, Anda dapat dengan mudah mengontrol berbagai tingkat nyala api. Dan itu dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam sumber api, dan hukum alam semesta akan mudah. Ini memang hadiah terbaik untuk anak-anak masa depan saya. Kin Yu sangat senang. Dia sudah menantikan anak-anaknya sendiri. Adapun lapisan ungu. Hong Meng Lingbao dengan kelas yang sama, yang pernah dipakai dan diperbaiki, adalah penguasa para dewa, dan sangat sulit untuk membunuh orang yang memakai, Zilin Yu Yi. Berikan kepada anak-anak, itu juga yang paling sempurna. Hati Kin Yu tidak senang. Memikirkan hal-hal di hati, untuk sesaat Kin Yu terbang di atas Pulau Terapung. Saat ini, banyak orang di Pulau Terapung. Orang-orang ini yang berpartisipasi dalam perekrutan kerabat telah mencari keras selama bertahun-tahun, tetapi selain dari Kin Yu, tidak ada yang pernah menemukan bulu mengambang Tianzun. Siapapun yang ingin melihat bulu apung Tianzun pasti akan melihatnya. Dia tidak bertemu, dan mereka yang berusaha keras untuk menemukannya tidak dapat menemukannya. Kin Yu mendarat di bawah Istana Shanghai. Pada saat ini, Ku In Ho dan Sen Tufan sudah ada di sini. Orang-orang di sekitar Istana Shanghai, bersama dengan Kin Yu, memiliki sebelas orang. Tuan Sirius, bagaimana kabarmu selama tahun-tahun ini? Pernahkah kau menemukan rasa bulu mengambang di kejauhan Kin Yu? Tiga orang berbicara satu sama lain. Jangan bicarakan hal itu, aku belum pernah bersantai selama beberapa tahun ini, tapi hey, lupakan saja, ini tidak seperti kamu bisa melihatnya. Lord of the Wolf Temple menghela nafas. Orang lain menghibur Tuan Sirius, bukan hanya kamu, tidak ada saudara kita yang menemukan bulu mengambang Tianzun. Tampaknya tempat pertama ini bukan penguasa Kin Yu, artinya, Zhou Xian mendapatkannya. Lord of the Sirius juga mengangguk namun, saya mendukung Tuan Kin Yu, Tuan Kin Yu, tetapi dengan ketekunan, dengan kemampuan untuk menunggu sampai puncak tangga Tong Tian. Anda tidak melihat bahwa dalam enam bulan terakhir, saya tidak tahu berapa kali saya melihatnya. Tuan Kin Yu dibombardir dari tangga Tong Tian. Sebagian besar hal di sekitar orang saat ini adalah tentang bulu mengambang, atau hal-hal tentang merekrut kerabat. Kin Yu, kamu kembali, kata Queen Hou sambil tersenyum. Aku juga kembali ke istana Shanghai setengah bulan yang lalu. Apakah kamu tidak menyentuh bulu mengambang Tianzun? Tidak peduli, aku belum pernah ke sini. Saya mendengar bahwa siapapun di antara delapan belas orang bertemu bulu-bulu mengambang. Kin Yu tersenyum sedikit. Kuin Hou ini, yang belum mengatakannya, berpikir dia belum menyentuh bulu. Saya belum bertemu bulu-bulu apung, saya tidak yakin, tetapi hadiah ini, tetapi mendapat tiga. Kakak Duan Mu juga ada di sini, tiba-tiba Sen Tufan berkata. Kin Yu dan Kuin Hou melihat ke arah Sen Tufan, dan Duan Mu Yu terbang kosong. Melihat Kin Yu tiga orang, Duan Mu jade terbang langsung ke Kin Yu tiga. Ketika ujung kayu giok jatuh, Kuin Hou pertama kali bertanya Duan Mu saudara, apakah Anda pernah bertemu dengan bulu mengambang Tianzun? Duan Mu Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku belum bertemu, berapa banyak dari kalian Duan Mu Yu memandangi Kin Yu beberapa orang. Kuin Hou dan Sen Tufan menggelengkan kepala mereka, tapi Kin Yu hanya tertawa. Kin Yu sendiri benar-benar buruk bagaimana mengatakannya. Lagi pula, identitas pemuda kalajengking perak berambut perak, dia sendiri tidak jelas. Duan Mu Yu melihat Kin Yu tersenyum dan berpikir bahwa Kin Yu tidak menyentuhnya. Kamu tidak terlalu berguna untuk tinggal di sini, dan itu dekat dengan periode 10 tahun, Kaisar Suci Arktik. Apakah kita akan kembali sekarang Duan Mu Yu memandang ke semua orang? Kin Yu, Kuin Hou, dan Sen Tufan saling memandang dan mengangguk. Segera Kin Yu dan empat orang terbang langsung dari Pulau Terapung dan terbang langsung ke tanah para dewa. Terima kasih Kak. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.